Siswa SMP di Lamongan, M, usia 14 tahun, menganiaya gurunya memakai senjata tajam pada hari Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Peristiwa ini terjadi lantaran siswa tersebut tidak terima ditegur karena tidak memakai sepatu saat masuk ruang kelas. Korbannya adalah seorang guru perempuan bernama Wiwi Ustrini asal desa Sugiyo, kecamatan Sugiyo, dan ia mengalami luka di jarinya akibat terkena sajam yang diayunkan pelaku. Insiden di dalam ruang kelas terjadi pada sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat saat korban yang merupakan guru IPA masuk ke ruang kelas 8 untuk mengajar. Wiwi mendapati siswanya, pelaku dan dua siswa lainnya, tidak memakai sepatu pada saat di ruang kelas dan menegur mereka. Ternyata, teguran itu tak bisa diterima oleh pelaku sehingga ia melempar korban dengan kursi. Korban meminta bantuan dua orang siswa untuk mengantar pelaku keluar dari ruangan kelas, namun pelaku kembali dengan senjata tajam jenis bendo dan mengayunkannya ke arah korban. Apa yang dialami korban baru dilaporkan ke Polres Lamongan sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Anton Kris Biantoro mengatakan penyidik masih akan memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!